hai oke kembali lagi bersama Romoto Vlog jadi untuk hari ini kita bakal masang ini dia USB supercopy KTM merek HT jadi ini USB yang supercopy 99% mirip KTM dari mulai triple claim nya diameter tabungnya sampai diameter pipanya pokoknya supercopy 99% mirip dengan kisaran aslinya ini diameter asnya kayaknya kisaran 47-48 untuk warnanya tawar tabungnya ini yang silver jadi ini bakal disetting PNP di motor gua karena kebetulan nih pesanan orang jadi dia pesan usd ini supercopy KTM cuma pengen dipasang di w155 dan karena usd supercopy KTM ini dia enggak PNP buat WR atau KLX CRF dia PNP nya buat KTM karena emang settingannya dia buat KTM kan jadi kalau mau dipasang dipasang di WR CRF atau KLX dia harus disesuaikan di bagian askomstirnya ini dia askomstirnya harus dibubur disesuaikan sama kalau misalnya dipasang di WR ya berarti askomstirnya disesuaikan sama ukuran asus askomstir WR dan paling ya penyesuaian bosing bosing roda sama bracket kaliper jadi dia enggak PNP cuma kalau kalian beli device salemex shop kalian bisa request kalian buat di setting PNP di motor misalnya CRF atau KLX atau WR jadi pas sampai di kalian tuh kalian tinggal pasang aja enggak perlu bikin ini itu lagi pokoknya udah tinggal pasang aja kalau barangnya datang untuk harganya ini usd supercopy KTM yang HT ini dia 6 jutaan 6 jutaan kalau sama setting PNP ya paling nambah 300 400 ribuan lah kalau sama setting PNP nya jadi kalau untuk harga tanpa setting PNP 6 jutaan kalau mau setting yang PNP nambah 300-400 ribu apa bedanya ini sama real jam kayak real jam Delcavic kayak gini mana sih tadi nah ini apa bedanya sama real jam Delcavic ini kayak misalnya ini kan real jam Delcavic kalau yang didalam itu MGV bedanya dia sama real jam dia dari segi suspensi lebih empuk yang ini lebih empuk sama bobotnya jauh lebih ringan nah ini nah jadi ini apa sih bedanya supercopy KTM sama real jam Delcavic MGV Expedition kayak gitu kan selisih harganya dia lumayan mahal tuh kalau yang supercopy kan 6 juta kalau 6 jutaan lah kalau yang real jam DMGV Delcavic dan lain-lain itu kan 4 jutaan 4,8 lah segitu kan selisih harganya lumayan jauh tuh perbedaannya dia lebih empuk kalau yang ini lebih empuk supercopy sama bobotnya jauh lebih ringan lebih enteng ketimbang real jam kayak gini Delcavic dan lain-lain kayak gitu kalau yang real jam Delcavic MGV itu dia lebih keras terus sama bobotnya lebih berat nih jauh lebih berat kalau yang supercopy KTM dia lebih ringan nih nggak bisa di ini sih nggak ada timbangan mau ditimbang pokoknya perbedaannya itu perbedaannya supercopy KTM sama real jam biasa itu lebih empuk sama lebih ringan makanya selisih harganya lumayan jauh kan karena emang dia ngejarnya supercopy jadi dari segi tampilan sama segi bobotnya dia ngejar harus mirip sama kayak punya KTM harus mirip sama ori KTM kan kan kalau ori KTM kan emang ringan jadi emang ya namanya juga supercopy jadi harus mirip ya kan jadi bedanya itu sih daripada nanti ada yang banyak yang penasaran bedanya apa supercopy KTM sama real jam biasa karena harga selisih harganya jauh jadi yaitu itu doang bedanya dia lebih ringan sama lebih empuk hujan deras lagi tuh Oke jadi udah kebongkar udah kebongkar semua nih sekarang tinggal kita pasang aja ya karena ini udah disetting PNP ini mana sih harus komsternya udah disetting PNP buat WR cuma buat ngepastiin jadinya dites di motor gua Oke buat jadi buat kalian yang mau pesan usd-nya kayak gini kalian bisa langsung aja ke Faisal emek shop nanti gua taruh di link deskripsi atau di komentar video Bang pasang Bang nanti bakal dipasang sama si Mang kita lihat kalau secara tampilannya gua lebih senang ke supercopy sih supercopy KTM lebih ganteng air lebih ganteng kalau tampilanmu oke jadi ini triple KTMnya udah kepasang ini udah PNP buat WR ini tinggal bikin dudukan kunci kontak doang cuma orangnya enggak minta dudukan kunci kontak jadinya enggak dibikin jadi segitinya udah tinggal pasang udah setting PNP buat VR jadi ini usd-nya cuma buat setting PNP doang karena pesanan punya orang jadi biar sampai sana tinggal dipasang nanti kita lihat hasilnya kalau udah pasang semua kayak gimana nih kalau usd-nya supercopy suing aramnya supercopy cocok karena sama-sama supercopy ya kan selamat menikmati selamat menikmati wetong nah oke jadi ini usd-nya udah beres kepasang Nih jadi gimana menurut kalian tampilan kalau kata gue sih tampilan lebih ganteng jauh lebih ganteng daripada 3 jam ini kalau USD nya sudah super copy kalau swing arm nya tambah super copy KTM lagi lebih cakep kan ada swing arm juga yang super copy KTM juga yang 99% dan ini dia tampilannya kayak gini jadi kita sudah dapat cover shock cover shock nya juga model KTM ini triple clamp nya dan ini dia jarak bannya nah jadi jarak bannya ini dia aman nih karena si triple clamp nya lebih lebar jadi ban depan tuh gak bakal mentok cuma mentok di ini doang sih di cover shock nya malahan bukan di USD nya cover shock nya terlalu gede jadi kalau untuk pakai USD ini mau pakai ban depan lebar aman gak bakal mentok disini kan biasa tuh mentok disini kalau real jam tuh di USD sebelah kiri kanannya karena kalau real jam dia triple clamp nya gak terlalu lebar jadi kalau kita pakai ban 120 tuh pasti kalau gak mepet pasti mentok kena di USD nya di sebelah sini nih kalau ini jaraknya aman karena triple clamp nya lebar jadi buat Supermoto aman cuma paling ya di cover shock nya aja ini yang agak mentok paling di akalin dipotong cover shock nya ini as nya ini ada settingan ribbon buat kembali di bawah sama settingan keras empuk nya di atas ini berfungsi atas bawah bukan cuma hiasan doang coba man kita tes empuk atau enggak tuh dia lebih empuk dari real jam cuma ini settingan atas bawahnya belum dirubah masih settingan bawaan karena ya nanti biar dirubah sama orangnya juga oke jadi untuk harganya USDHT kayak gini tuh 6 jutaan itu tanpa setting PNP kalau misalnya mau disetting PNP ke KLX CRF atau WR itu bisa biar cuma nambah biaya sekitar dua eh sekitar 300-400 ribuan lah untuk biaya setting PNP nya dan untuk setting PNP nya itu nanti yang dirubah tuh komstir as komstir itu udah pasti sama nanti juga udah dapet bearing komstir nya juga sama bosing roda udah pasti custom terus yang terakhir bracket kaliper juga pasti custom udah pasti custom jadi kalau mau setting PNP ya itu yang dirubah as komstir bos roda sama bracket kaliper karena kalau USD kayak gini kan yang tadi gua bilang karena dia super copy KTM jadi dia PNP nya buat KTM bukan buat KLX atau WR atau CRF tapi kalau mau disetting PNP ke KLX CRF atau WR itu bisa cuma nambah biaya jadi buat kalian yang mau beli langsung aja ke instagramnya nanti gua taruh kontaknya di deskripsi video atau di kolom komentar lah atau kalau kalian pengen lihat yang USD real jam tuh ada di dalam ayo kita lihat nah kalau ini yang punya gua ini tuh bekas pemakaian gua pribadi real jam del kevic ini juga mau dijual buat yang minat nanti langsung DM aja ke instagram ini masih super mulus real jam del kevic ini mau dijual nah kalau disini ada real jam merek MGV ini buat WR kalau ini yang buat WR triple claim biru kalau yang ini udah PNP buat WR jadi tinggal pasang ada juga buat KLX sama buat CRF kalau real jam kayak gini kalian bisa juga tuker tambah sama tele atau USD ori bawaan motor kalian jadi misalnya kalian pengen ganti USD nih pengen pakai real jam tapi budgetnya kurang terbatas gitu kan di bawah 2 juta kalian bisa tuker tambah sama tele atau USD bawaan motor kalian jadi untuk device Cale McShop ini terima tuker tambah USD itu ada yang lain juga ada swing arom juga ini ada coba kita lihat ini swing arom scarlet tapi ini yang buat WR155 yang bahan aluminium terus ada wheel set ada aksesoris lainnya handle grab dan ini ada tromol tromol kayak gini ini ada pesanan-pesanan wheel set super moto juga nih kalau misalnya kalian pengen ini kalau misalnya kalian pengen rakit wheel set super moto juga device Cale juga bisa jadi kalian tinggal pakai aja ini udah full velux tromol sama ban jadi kalian tinggal pasang aja dan untuk budget dan untuk spek wheel setnya tuh bisa menyesuaikan budget misalnya kalian pengen budget murah ya apakah nanti disesuaikan untuk velgnya sama bannya pakai apa gitu kalau misalnya budget kalian lebih nanti bisa disesuaikan juga bannya bisa lebih bagus atau tromolnya atau velgnya yang bisa lebih bagus jadi untuk wheel set bisa menyesuaikan sama budget kalian berapa gitu ini ada yang pesanan ini buat CRF ya ini buat CRF kayaknya eh CRF apa WR? tromolnya pakai scarlet CNC velgnya juga pakai scarlet kalau yang ini buat buat WR wheel set WR nah ini ini wheel set buat WR 155 full biru tromolnya pakai scarlet kayaknya scarlet warna biru velgnya pakai expedition untuk bannya pakai maxis kalau ini tuh kayaknya harganya 4 jutaan lah depan belakang udah sama tromol semua udah sama ban tinggal pasang kalau yang spek ini ya yang tromol scarlet sama velg expedition 4 jutaan lebih kayaknya ini juga ada ini buat WR juga kayaknya oke jadi mungkin itu tadi kata gue buat kalian yang mau beli wheel setnya atau beli USD tadi kalian misalnya saja ke instagramnya Faisal Emekshop oke jadi nanti tunggu aja video-video selanjutnya see you next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!